Intro Setelah sempat tarik ulur, Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tarif cukai rokok di tahun depan akan naik rata-rata 12,5% dan tarif itu berlaku mulai 1 Februari 2021. Secara rinci cukai hasil tembakau, sigaret kretek mesin akan naik mulai dari 13 hingga 16%, sementara itu kenaikan cukai sigaret putih mesin akan berkisar 16 sampai 18%. Dengan besaran kenaikan cukai tersebut, harga rokok di tahun depan bisa melambung 13,7 hingga 14%. Aspek kesehatan, prevalensi merokok pada anak-anak, tenaga kerja hingga penerimaan negara jadi pertimbangan bendahara negara untuk menaikkan tarif cukai rokok. Penjualan retail di tanah air masih tertekan pandemi COVID-19. Di Oktober 2020, penjualan retail yang dicerminkan oleh indeks penjualan real berada di level 183,5. Angka ini ambles 14,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasunya penjualan retail di Oktober bahkan lebih dalam dibandingkan posisi September yang hanya terkontraksi 8,7% secara tahunan. Penurunan penjualan makanan, minuman, serta tembakau menjadi pendorong penjualan retail yang tak kunjung bangkit. Sementara itu untuk periode November 2020, Bank Indonesia memprediksi penjualan retail masih akan terkontraksi 15,7% secara tahunan. Kondisi penjualan retail memang sangat mengkhawatirkan. Kontraksi sudah terjadi dalam 11 bulan beruntun. Dalam 11 bulan itu, rata-rata pertumbuhannya adalah minus 9,6% year on year. Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan, akhirnya Amerika Serikat menjual jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia. Hal ini menyusul adanya pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan PLT Menhan Amerika Serikat, Christopher Miller, pada pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, Miller setuju untuk menjual F-15 dan F-18 yang diproduksi McDonnell Douglas dan Boeing. Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rodon Pedersen menyatakan, Indonesia sebenarnya mengusulkan pembelian tiga armada, yaitu F-15, F-18, dan F-35. Namun, pengiriman F-35 memakan waktu 10 tahun. Pedersen menambahkan, saat ini Kemenhan menargetkan pengadaan 100 jet tempur unggul guna menambah armada jet yang berjumlah kurang dari 60. Indonesia menganggarkan 9 hingga 11 miliar dolar AS untuk persenjataan baru dan peralatan militer 20 tahun ke depan. Proyek pembangunan Mass Rapid Transit Fase 2 dipastikan akan kembali molor. MRT Fase 2 saat ini mengalami kendala tender paket CP-202 Rute Harmoni Kota, proyek MRT Fase 2A, dan paket CP-205 yang masih harus dilakukan lelang. Dari target 58 bulan menjadi 73 bulan. Penyebab lainnya adalah kontraktor asal Jepang yang menggarap MRT Fase 2 masih menemui kesulitan dalam konstruksi infrastruktur dari Harmoni sampai Mangga Besar. Direktur utama MRT Jakarta, William Sabandar, menyatakan, hal yang paling dikhawatirkan kontraktor adalah pembangunan di atas Kalichiliwung. Jika itu dilakukan, potensi terjadinya banjir di wilayah sekitar akan sangat besar. Menurut William, kontraktor asal Jepang harus mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi kegagalan. Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat meminta Facebook untuk melakukan divestasi pada entitas bisnisnya, yakni WhatsApp dan Instagram. Gugatan tersebut meminta pengadilan untuk memerintahkan divestasi aset atau rekonstruksi bisnis, namun tidak terbatas pada Instagram dan atau WhatsApp saja. FTC menilai Facebook memonopoli dan mematikan persaingan bisnis dengan cara membeli perusahaan yang baru akan berkebang seperti WhatsApp dan Instagram. Gugatan itu menyerukan agar Facebook menghentikan perilaku anti-persaingan, termasuk mengambil tindakan lain yang dianggap sesuai oleh pengadilan. Terima kasih telah menonton!